Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Dinas Perhubungan Kota Bandung akan menaikkan tarif parkir di Kota Bandung mulai Januari 2022 mendatang. Kepala BLUD Perparkiran di Suhub Kota Bandung, Yogi Mamesa menjelaskan, besaran kenaikan tarif parkir yang ditetapkan sesuai disetujui oleh Wali Kota Bandung, ODED M. Daniel yaitu maksimal 50% dari tarif retribusi awal. Yogi menjelaskan, tarif parkir baru tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pusat kota, daerah penyangga, dan daerah pinggiran. Tarif maksimal hanya berlaku di pusat kota, sementara untuk daerah penyangga dan pinggiran berbeda Rp1.000 dari tarif parkir di pusat kota. Berdasarkan data dari BLUD Parkir, ada 445 titik parkir yang tersebar baik di pusat kota maupun di daerah penyangga. Berikut besaran tarif retribusi parkir yang mulai berlaku mulai Januari 2022 mendatang, sesuai peraturan Wali Kota Bandung No. 66 tahun 2021 tentang tarif pelayanan parkir. Tarif pelayanan parkir di zona parkir kawasan pusat kota terdiri atas 1, kendaraan bermuatan truk gandeng, trailer, kontainer sebesar Rp7.000 per jam, dan setiap satu jam berikutnya ditambah Rp7.000. 2. Kendaraan bermotor bis atau truk sebesar Rp7.000 per jam, dan setiap satu jam berikutnya ditambah Rp7.000. 3. Kendaraan bermotor angkutan barang jenis bok dan pick-up Rp5.000 per jam, dan setiap satu jam berikutnya ditambah Rp5.000. 4. Kendaraan bermotor roda 4, roda 3, dan sedan atau sejenisnya Rp5.000 per jam, dan setiap satu jam berikutnya ditambah sebesar Rp5.000. 5. Sepeda motor Rp3.000 per jam, dan setiap satu jam berikutnya ditambah sebesar Rp3.000. Rp5.000.